Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin ya rabbalah amin Alhamdulillah tema kita Manis ya, mengubah takdir dengan doa Cuma Salah satunya adalah Mengubah takdir dengan perilaku Itu juga harus Harus difahami bahwa Yang harus kita ketahui adalah takdir itu Setiap saat itu akan berganti Akan berganti, seorang itu Melakukan suatu hal Atau tidak, Allah itu akan memberikan Takdir demi takdir untuk orang tersebut Kecuali orang-orang yang Malas, orang malas pun dia akan Diberi takdir terus menerus sebenarnya Untuk menjadi penguji Tapi yang harus kita ketahui adalah Innaloha la yugairu mabi kaumin hatta Yugairu mabi angfushim Jadi Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib Suatu kaum Kecuali kaum tersebut Merubahnya, melakukan Aktifitas Disini harus kita ketahui bahwasannya Memang kita tidak bisa merubah takdir Dari yang sudah terjadi Kemudian Berubah itu Tidak, tetap itu akan terjadi Menjadi takdir kita Kemudian kalau sudah kita itu tahu Kekurangan kita Nah ini kuncinya nih Ada kekurangan kita Kemudian ada Apa namanya Kesalahan-kesalahan kita Boleh itu kita coba dengan Merubah Kita mencoba Kalau istilahnya dalam perusahaan Itu dirubah Tata cara Manajemennya dan sebagainya Dirubah Tapi kalau dalam keadaan sehari-hari Yang dirubah apa Bisa aja yang dirubah Yang dulunya imannya kurang bagus Dirubah Kemudian ketauhidanya Kemudian ketakwanya pada Allah Ta'ala Kemudian masalah yang lain Banyak sekali Ya Nah Pada saat kita itu Mau merubah takdir Istilahnya Mau merubah takdir Itu gak cuma hanya dengan doa Tapi dengan perilaku Ya Takdir seseorang itu Akan berjalan terus-menerus Tergantung Iman seseorang Bagi orang muslim Maksud saya ya Tergantung iman seseorang Ya Kemudian orang itu pun Kalaupun Dia itu imannya bagus Ketakuan pada Allah Ta'ala bagus Tetap ada takdir Dimana takdir ini namanya Ujian Ujian inilah yang harus kita ketahui Kemudian Dia bisa menyelesaikan ujian Gak dengan Apa namanya Dengan syariat-syariat yang dipunyai Kalau memang dia bisa menyelesaikan Dengan syariat yang dipunyai Nah dia lolos Setiap takdir itu dia lolos Takdir ujian ya Kemudian yang kadang-kadang Kita tidak begitu suka Itu adalah takdir yang berhubungan Dengan masalah Harta Sudah dicoba Sudah di Dicoba Sudah didoain Sudah diikhtiarkan Itu yang namanya Keinginan kita Belum terlaksana Nah itu juga takdir Pada saat itu Belum terlaksana Nah ini Bisa gak dirubah dengan doa Walau alam Kita gak tahu Bisa aja Suatu ketika Memangnya kita melakukan pekerjaan itu Dengan gigih Gak tahunya Gagal terus nih Gagal terus Nah itu gak bisa Walaupun dia itu Sholat Kuat ini Ini gak Gak bisa di titik itu Tetapi Pada saat di titik klimaksnya Dia itu malah biasa Allah malah menunjukkan Tempat Dia Bisa Mendapatkan Rizkinya Yang cukup Lumayan bagus Nah itu bisa Itu terserah siapa Ya terserah Allah salah satunya Padahal dia Keinginan Napsunya Pengen di pekerjaan A Tapi malah dapatnya Di pekerjaan Nah inilah yang tadi Kita harus pahami Bahwasannya Seseorang Itu boleh Mengerjakan sesuatu Tapi kalau bisa Jangan pakai Napsu Kalau nanti itu pakai Napsu Nanti gak dapat Itu bisa Ininya Gak kontrol Tetapi Serahkan sama Allah Tawakal sama Allah Ta'ala Ihtiar Kemudian Ihtiar Kemudian Ihtiar Doa Ibadah Imannya dikuatin Serahkan sama Allah Tawakal Nah nanti Allah Mau merubah gimana Kita tinggal lihat aja Kalau gagal pertama Gagal kedua Senyum aja Gagal ketiga Senyum aja Gagal keempat Senyum aja terus Sampai nanti Kalau memang kita yakin Iman kita itu cukup Lumayan di hadapan Allah Allah pasti akan Memberikan takdir Yang sesuai dengan Apa yang Dicocokkan kepada kita Dari Allah Ta'ala Jadi intinya adalah Ayo kita mencoba Berusaha Menjadi seseorang Yang soleh Di hadapan Allah Ta'ala Jangan cuma soleh Di hadapan orang Soleh di hadapan Allah Ta'ala Itu lebih sulit Daripada Soleh di hadapan orang Mudah-mudahan Itu bisa menjadikan Takdir kita itu Baik di hadapan Allah Dan kita bisa menyelesaikan Dengan agama kita Dengan sungguh-sungguh Taat kita pada Allah Mudah-mudahan Ini bisa memanfaat Amin Terima kasih atas Terima kasih atas Usianya Terima kasih atas